Intro Yo, welcome back Kembali lagi di channel Atwa Hayatu Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja Di video sebelumnya sudah ada sedikit info bahwa yang muncul di chapter lalu adalah Oden Kozuki yang palsu Ternyata dia merupakan gambar dari Kanjuru Nah di video update Sob Tiller ini ada banyak hal penting yang sudah dimunculkan Bahkan ada info juga mengenai kemampuan naga milik Momonosuke yang sudah muncul Yo, tanpa basa-basi lagi langsung aja kita masuk ke ceritanya Judul chapter depan adalah Boss Komplotan Atamayama, Asura Doji Dari judul ini jelas bahwa akan menunjukkan aksi heroik dari Boss Asura Doji Di bagian awal ada sosok Oden Kozuki yang menjelaskan bahwa dia berhasil selamat dari proses eksekusi Karena kemampuan dari Kozuki Toki Dan dia pergi ke masa depan untuk sampai ke tempat ini Sebagian besar para samurai Akazaya mempercayai hal itu Mereka pun menangis haru dan ingin melepas rindu dengan tuanya Namun Asura Doji tak percaya bahwa Oden masih hidup Dia pun langsung menebas sosok Oden yang ada di hadapannya Dan ternyata tubuh Oden memang tak mengeluarkan darah Para Akazayanen pun sadar jika itu hanyalah tipuan dari Kanjuru Tapi rencana Kanjuru tak hanya sampai di situ saja Ternyata di tubuh Oden palsu yang dia kirim sudah terpasang bom dengan daya ledak yang cukup hebat Nah Asura Doji yang menyadari hal itu langsung merangkul tubuh Oden palsu Dan melompat ke arah jendela Hasilnya Asura Doji dan Oden palsu meledak Tapi berkat aksi heroik pimpinan kelompok Atamayama itu Para samurai Akazaya yang lain bisa selamat Para Akazayanen yang berhasil selamat dari trik Kanjuru itu Berencana untuk segera mencari keberadaan Momonosuke Tentu mereka tak akan membuang-buang waktu Agar pengorbanan Asura Doji tak sia-sia Di sisi lain Asura Doji tampak terluka parah karena ledakan itu Belum ada konfirmasi sih dia tewas atau enggak Tapi yang jelas Asura Doji tak bisa ikut pergi untuk mencari Momonosuke Tetapi sebelum sempat melangkah muncul sosok lain yang berusaha menghalangi Akazayanen Dia adalah Jack Yang memang di beberapa chapter lalu sudah mengatakan Dia akan segera menuju ke lokasi Akazayanen untuk menghabisi mereka semua Melihat Jack muncul Inuarashi bertindak cepat Dia langsung meng-covernya dan menghalangi pergerakan Jack Akhirnya tujuh samurai Akazaya yang tersisa bergegas untuk mencari Momonosuke Nah sampai disini sudah jelas bahwa Oden yang muncul adalah lukisan Kanjuro Tapi rasanya hal itu belum menjawab mengenai sosok misterius yang telah mengobati Akazayanen Karena Oden palsu datang dengan membawa bom yang akan digunakan untuk menyerang Jadi logikanya untuk apa Oden palsu yang dikirim oleh Kanjuro itu merawat luka orang yang akan dia ledakan Jadi menurut Mimin masih ada kemungkinan jika orang yang telah merawat Akazayanen adalah Toki atau Hyori Karena dari bentuk fisik dan ukuran tubuhnya juga terlihat kecil seperti wanita Lalu Oden palsu itu pun muncul setelah perawatan luka Akazayanen selesai Ya benar-benar trik yang menarik dari Bang Oda Yang membuat kita berpikir bahwa Oden lah yang telah merawat luka-luka anak buahnya itu Oke kembali ke cerita Setelah Oden palsu yang diakirim gagal melaksanakan tugas Sosok Kanjuro dimunculkan Ya dia memang terlihat masih hidup Disini Kanjuro mengontrol Oden palsu dari jarak jauh Nah kami rasa setelah ini Kanjuro akan kembali bergabung dalam pertempuran Lalu selain Kanjuro ada sosok lain yang ternyata juga masih hidup Dia adalah Sogun Orochi Iya dugaan sebagian besar fans ternyata benar Bahwa Orochi tak bisa disingkirkan semudah itu Alasan pertamanya jelas Karena Orochi punya kemampuan buah mythical zuan yang tentu tak mudah untuk dikalahkan Lalu alasan kedua menurut para pembenci Orochi Sogun Wano itu belum saatnya mati Karena dia harus lebih merasakan penderitaan akibat semua perbuatannya Nah dengan bangkitnya Orochi dan Kanjuro Pertempuran ini akan jadi semakin menarik Karena kita juga belum tahu apakah Orochi akan kembali bekerja sama dengan Kaido atau tidak Mungkin saja Orochi akan punya rencana untuk menyingkirkan seluruh bajak laut Termasuk Kaido yang sudah mengkhianatinya Jika rencana Orochi seperti itu Maka pertempuran ini akan menjadi battle royale Dengan tiga kubu yang saling bertarung Yaitu bajak laut Kaido dan Big Mom Pasukan aliansi dan Orochi beserta para anak buahnya Lanjut ngomong-ngomong soal Kaido Di chapter ini sosok mode hybridnya sudah muncul Menurut sketch sayang beredar Sosok Kaido masih mirip dengan manusia Tapi muncul beberapa sisik di tubuhnya Dengan mode hybridnya itu Kaido menyerang kelima Supernova Para Supernova pun merasa ini adalah hal yang sangat buruk Lalu Lao mengusulkan untuk memisahkan Kaido dan Big Mom Agar kedua yungko monster itu bisa di kalahkan Zoro langsung mengatakan setuju Kit pun mengakui bahwa itu adalah ide yang bagus Karena melawan dua yungko sekaligus Seperti berada dalam bahaya yang besar Namun Luffy dengan mudahnya mengatakan Bahwa dia sudah biasa ada dalam bahaya yang besar Wah menarik nih Kira-kira bagaimana pembagian para Supernova Karena sebagian besar dari mereka Hanya memiliki urusan dengan Kaido Tapi kalau menurut Mimin sih Luffy, Zoro, dan Kit akan melawan Kaido Dengan niat untuk mengalahkannya Sementara Lao dan Killer hanya akan mengulur waktu Untuk mengalihkan perhatian Big Mom Tapi jika berniat untuk mengalahkan kedua yungko itu sekaligus Mungkin lebih masuk akal Jika Zoro dan Luffy yang akan menghadapi Kaido Sementara Kit, Lao, dan Killer akan melawan Big Mom Ya sangat menarik untuk dinantikan Bagaimana pertarungan di atap Onigashima ini akan berlanjut Oke lanjut kita beralih ke scene tentang Momonosuke Di awal video Mimin sudah singgung Bahwa kemampuan naga Momonosuke akan terungkap Setelah berubah jadi naga di chapter lalu Ternyata Momo sudah mulai bisa mengontrol bentuk naganya itu Lalu ketika Yamato bertanya bagaimana keadaan Luffy Momonosuke pun bisa menjawab Bahwa saat ini Luffy sangat lemah Tapi dia baik-baik saja Shinobu yang mendengar jawaban itu jadi terkejut Dan bertanya bagaimana Momonosuke bisa tahu keadaan Luffy Padahal Luffy tak bersama dengan mereka saat ini Nah kami rasa itu adalah salah satu kemampuan dari naga Momonosuke Mungkin berupa insting naga yang dapat merasakan dari jarak jauh Atau ada juga kemungkinan jika itu merupakan kemampuan Kenbun Sokuhaki dari Momonosuke yang sudah mulai bangkit Ya tentunya kemampuan Momonosuke dan bentuk naganya akan segera dimunculkan Karena di chapter lalu sudah disinggung tentang buah yang dimakan Momo ketika di Bang Hazard Ya cukup sekian update Sob Ilor 1008 ini Jika ada update terbaru mungkin akan Mimin upload di video selanjutnya Dan kabar baiknya minggu depan lanjut Oke cukup sekian video kali ini Semoga ada pamat sekalian menyukainya Terima kasih sudah nonton dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya Yuk Sampai jumpa lagi di video selanjutnya